Anggrek Tengah Malam Seri 8 Pendekar Harum Jilid 5 Orang Mati Chuliuq Siang Sudah Mati Seluruh Dunia Jianghou Sudah Tau Dia Sudah Jadi Orang Mati Pada Sebuah Kota Kecil Di Perbatasan Yang Terbengkalai Setelah Melalui Proses Berliku-liku Dan Misterius Sedang Terjadi Suatu Pertempuran Mati Hidup Dan Apa Hubungannya Dengan Chuliuq Siang Yang Telah Lama Mati Kalaupun Chuliuq Siang Adalah Salah Satu Orang Yang Paling Ternama Di Dunia Jianghou Sepanjang Beratus Dan Beribu Tahun Akan Tetapi Seseorang Yang Sudah Meninggal Belasan Bulan Juga Tetap Orang Yang Telah Mati Bab 1 Orang Yang Minta Nyawa Dua Orang Sudah Mati Seorang Terkenal, Seorang Tidak Dikenal Tapi Di Depan Orang Lain Kelihatannya Sama Saja Sama Saja, Cuma Seseorang Yang Sudah Mati Sesosok Mayat Di Dalam Suatu Aksi Yang Sangat Rumit Dan Misterius Sesosok Mayat Bagaimanapun Tidak Bakal Bisa Membuat Masalah Besar Chuliuq Siang Sudah Mati Juga Cuma Seseorang Yang Sudah Mati Dan Tidak Ada Perbedaan Dengan Orang Mati Lainnya Penyebab Dari Aksi Sekali Ini Bagaimana Bisa Menjadi Dirinya? Lampu Mendadak Menyala Kembali Cahayanya Menerangi Jalan Yang Panjang Ini Hanya Di Dalam Waktu Yang Sangat Pendek Itu Di Jalan Yang Panjang Ini Sudah Terjadi Entah Berapa Banyak Pertarungan, Pertempuran Dan Pembunuhan Yang Bakal Tersiar Luas Di Dunia Jianghu Entah Ada Berapa Banyak Lagi Tokoh Yang Pernah Mengharu Biru Dunia Wulin Yang Telah Mengucurkan Darah Sampai Mati Di Sini Namun Jalan Yang Panjang Ini Jalan Yang Panjang Ini Masih Tetap Ada Seperti Sedia Kala Karena Jalanan Yang Panjang Ini Tidak Bernyawa Juga Tidak Berperasaan Karena Itu Jalanan Yang Panjang Ini Tetap Sepi, Sunyi, Dan Senyap Tidak Ada Seorang Pun Yang Terlihat Lagi Orang Hidup Tidak Terlihat Orang Mati Juga Tidak Terlihat Bahkan Mayat Dan Jejak Bekas Darah Pun Sudah Tidak Terlihat Jika Saja Kau Waktu Itu Juga Berada Di Jalan Panjang Itu Selain Tokoh-Tokoh Yang Sudah Berubah Menjadi Seolah-olah Rumah Hantu Itu Dan Sederetan Panjang Rangkaian Lampu Jalanan Yang Kini Juga Sudah Membawa Bau Setan Kau Hanya Akan Melihat Tiga Orang Saja Seorang Yang Wajahnya Pucat Pasih Profil Wajahnya Menonjol Sekujur Badannya Seolah-olah Membawa Sikap Dan Gaya Bangsawan Dari Jaman Purba Itulah Murong Dia Tetap Duduk Di Tempat Itu Dengan Santai Dan Tenang Kegelapan Yang Sekejap Cahaya Terang Yang Sekejap Pembunuhan Kejam Yang Sekejap Kematian Yang Sekejap Sepertinya Sama Sekali Tidak Ada Kaitannya Dengan Dirinya Bahkan Kemusnahan Pun Seolah-olah Sama Sekali Tidak Ada Kaitannya Dengan Dirinya Orang Ini Bukan Saja Tidak Peduli Dengan Hidup Dan Mati Dirinya Sendiri Bahkan Tidak Ambil Pusing Dengan Keharusan Suatu Kemusnahan Dunia Ini Satu-Satunya Hal Yang Diperhatikannya Sepertinya Hanya Suatu Bayangan Yang Berada Jauh Dalam Hayalan Yang Tidak Menentu Suatu Bayangan Yang Wirip Dengan Bunga Anggrek Saat Ini Tepat Sekitar Tengah Malam Orang Yang Lain Mengenakan Jubah Panjang Jang Grom-Biong Memakai Cadar Kain Putih Menutupi Wajahnya Akan Tetapi Kelihatannya Masih Tetap Memancarkan Daya Tarik Yang Sangat Memikat Yang Tidak Bisa Ditolak Siapapun Bahkan Jikalau Disembunyikan Di Tengah Gunung Dan Dikuburkan Di Dalam Tanah Daya Tarik Yang Memikat Ini Bahkan Sampai Ribuan Dan Bahkan Laksaan Lipun Tetap Membuat Kau Merindukannya Dari Seluruh Isi Organ Badanmu Daya Pikat Ini Bisa Dirasakan Setiap Lelaki Dewasa Yang Sudah Matang Namun Anehnya Tidak Ada Seorang Pun Yang Mampu Mengutarakannya Orang Ketiga Berdiri Di Hadapan Mereka Yang Secara Sendarangan Berdiri Santai Tapi Siapapun Yang Melihatnya Akan Merasakan Bahwa Orang Ini Berbeda Dengan Orang Kebanyakan Apanya Yang Berbeda? Siapapun Tidak Mampu Mengungkapkannya Karena Dia Pada Dasarnya Juga Tidak Mempunyai Sesuatu Keistimewaan Yang Membedakannya Dari Halayak Dia Tidak Menonjol Akan Tetapi Dia Punya Daya Harisma Yang Sangat Berwibawa Dia Juga Tidak Tampan Akan Tetapi Kelihatan Sekali Punya Daya Tarik Sangat Besar Sekalipun Otot-Ototnya Sudah Mulai Mengendur Akan Tetapi Kelihatannya Masih Tetap Sehat Sigap Dan Lincah Seperti Remaja Sebab Setiap Kali Dia Muncul Selalu Melalui Perencanaan Yang Sangat Cermat Posisinya Ketika Muncul Sudut Lampu Sorot Yang Menyinarinya Sikap Dan Letak Berdirinya Potongan Rambut Dan Busana Yang Dikenakannya Pada Setiap Hal Selalu Melalui Penanganan Para Profesional Yang Bekerja Teliti Karena Dia Itu Tidak Laoban Bukan Saja Dia Itu Laoban Majikan, Tapi Juga Laoda, Si Sulung Tertua Dari Kejauhan Taida Laoban Memandang Murong Murong Juga Melihat Dirinya Mimik Sikap Keduanya Justru Sepenuhnya Sangat Dingin Dan Tenang Bayangan Sisi Gelap Lampu Menjadikan Profil Wajah Taida Laoban Menjadi Tajam Menonjol Seperti Murong Akan Tetapi, Di Antara Mereka Masih Tetap Ada Tempat-Tempat Yang Tidak Sama Sekalipun Murong Duduk, Tapi Kelihatannya Dia Jauh Lebih Tinggi Daripada Taida Laoban Memang Ada Orang Yang Sejak Lahir Selalu Berada Di Posisi Di Atas Tidak Perlu Diragukan, Taida Laoban Juga Punya Perasaan Semacam Ini Karena Dia Sudah Terpancing Marah Juga Hanya Perasaan Semacam Ini Yang Bisa Memikin Seseorang Yang Sudah Pernah Mengalami Ratusan Pertarungan Dan Merangkak Dari Posisi Yang Paling Rendah Ke Posisi Tertinggi Sebagai Tokoh Jawara Besar Menjadi Terpancing Marah Namun, Ketika Dia Mulai Marah Wajahnya Malah Berbalik Penuh Dengan Senyuman Apakah Kau Pernah Mendengar Berita Ada Orang Tertentu Yang Selalu Akan Tersenyum Dulu Sebelum Membunuh Semestinya, Murong Sudah Mengetahui Bahwa Yang Berdiri Di Seberangnya Adalah Orang Yang Sangat Tidak Sederhana Juga Seharusnya Bisa Melihat Di Balik Matanya Yang Tersenyum Juga Terkandung Ancaman Bahaya Di Empat Penjuru Arah Dengan Pengintaian Dan Pembunuhan Orang-orang Yang Dibawanya Seolah-olah Seluruhnya Musnah Dalam Kegelapan Sekejap Yang Baru Saja Berlangsung Katakanlah Seseorang Yang Selamanya Belum Pernah Kenal Rasa Takut Mati Pada Waktu Seperti Ini Mau Tidak Mau Juga Merasa Jadi Tegang Katakan Dia Tidak Merasa Takut Paling Tidak Juga Merasakan Ketegangan Itu Murong Sepertinya Menjadi Kekecualian Dengan Sikap Dingin Taida Laoban Memandang Dia Kemudian Menghela Nafas Panjang Malahan Betul-Betul Menghela Nafas Panjang Kau Tidak Seharusnya Datang Dia Bahkan Berkata Kepada Murong Sekalipun Kau Memang Pemberani Tapi, Kau Seharusnya Tidak Datang Mengapa Karena Generasi Terdahulu Keluarga Murong Bukanlah Engkau Apalagi Kau Bukan Orang Dari Keluarga Marga Murong Sepeninggal Murong King Chang Keluarga Marga Murong Tidak Punya Puaris Maka Seorang Putra Kedua Dari Keluarga Misannya Dipungut Untuk Dijadikan Pewaris Melanjutkan Dupa Hyo Dan Asap Semilah Yang Marga Murong Ini Sudah Barang Tentu Juga Menjadi Zeng Menaliran King Chang Masalah Ini Sudah Bukan Rahasia Lagi Di Dunia Jianghu Aku Pernah Menyelidiki Dirimu Kata Taida Laoban Pemahamanku Atas Dirimu Kira-Kira Jauh Lebih Banyak Daripada Perkiraanmu Sendiri Oh Oh Kau Bukan Saja Seorang Pemberani Juga Seorang Tokoh Berbakat Ketika Dalam Usia Remajakah Sudah Banyak Melakukan Pekerjaan Besar Untuk Keluarga Murong Hasilnya Juga Lumayan Baik Karena Itulah Keluarga Murong Bisa Memilihmu Sebagai Penerus Dan Sengen Ketua Pintu Aliran Karena Itu Aku Jadi Semakin Tidak Mengerti Masalah Apa Yang Tidak Kau Mengerti Yang Paling Tidak Ku Mengerti Ialah Mengapa Sekali Ini Kau Datang Mengantarkan Kematian Sekali Ini Bukan Saja Kau Kurang Teliti Dalam Membuat Perencanaan Aksi Kegiatannya Juga Semakin Ceroboh Bahkan Seolah-olah Memang Sengaja Mengantarkan Kematian Murong Mendadak Tertawa Di Waktu Ini Dan Di Saat Ini Siapapun Tidak Akan Ada Yang Bisa Mengerti Bagaimana Dia Masih Bisa Tertawa Kau Tau Tidak Ada Orang Sudah Tau Pasti Mati Malahan Tertawa Sebelum Mati Beberapa Tahun Kemudian Seng Remaja Yang Punya Rasa Ingin Tau Tinggi Itu Sekalipun Membuat Kesimpulan Omong Kosong Fantastis Gila-Gilaan Terhadap Pertempuran Kali Itu Akan Tetapi Para Gurunya Tidak Mencegah Dan Menegurnya Tapi Hanya Menanyakan Beberapa Pertanyaan Yang Sederhana Di Sini Sebagai Penulis Pemegang Catatan Pertempuran Tahun Itu Perlu Memberikan Keterangan Sebagai Berikut Sebab Sekalipun Pertempuran Itu Bukan Saja Berpengaruh Besar Terhadap Jianghu Bahkan Menyangkut Kaitan Yang Sangat Luas Ketelitian Perencanaan, Keunikan Dan Keanahan Dari Strategi Semakin Dijunjung Orang Dunia Jianghu Sebagai Salah Satu Dari Tiga Pertempuran Yang Terkenal Sedang Pembuat Rencana Ini Sudah Sewajarnya Disanjung Sebagai Jenius Zaman Ini Oleh Karena Itu Sampai Melewati Banyak Masa Tahun-Tahun Kemudian Masih Saja Dirundingkan Dan Diperdebatkan Orang Tanpa Henti-Hentinya Pada Hari Itu Yang Tua Mengajukan Satu Pertanyaan Kepada Seng Remaja Begini Apakah Kau Bisa Melakukan Penelitian Sehingga Tauk Penyebab Utama Dari Pertempuran Ini Sebetulnya Adalah Chuliuks Yang Betul Bagaimana Kau Bisa Menetapkan Itu Di Akarna Siapapun Tidak Tau Dan Melihat Apakah Chuliuks Yang Betul-Betul Telah Mati Waktu Dia Mati Tidak Ada Orang Di Tempat Kejadian Setelah Dia Mati Juga Tidak Ada Orang Yang Melihat Jenasahnya Naga Sakti Sebelum Mati Tidak Terlihat Ekornya Naga Sakti Mati Kepalanya Pun Ikut Hilang Jenis Gajah Kesturi Sebelum Mati Tentu Mencari Tempat Rahasia Agar Setelah Mati Dirinya Tidak Diganggu Apalagi Ksi Yang Si Betul Prinsip Kemenaran Ini Aku Juga Mengerti Ada Sejumlah Orang Yang Betul Seperti Ksi Yang Si Dalam Hidupnya Kelihatan Kepalanya Tapi Tidak Kelihatan Ekornya Waktu Mati Seperti Bangau Terbang Melayang Keluar Langit Kesembilan Lalu Kau Masih Punya Pertanyaan Apalagi Pertanyaannya Ialah Seseorang Yang Seperti Ini Bagaimana Bisa Begitu Mudah Mati Waktu Dia Mati Apakah Benar-Benar Lelah Mati Kematiannya Apakah Hanya Suatu Care Tertentu Dengan Suatu Tujuan Lain Saja Dia Bahkan Sempat Mengingatkan Yang Tua Sejak Zaman Dulu Entah Ada Berapa Banyak Pendekar Jenderal Dan Tokoh Ternama Yang Pernah Mengalami Keadaan Semacam Ini Karena Mereka Terlalu Terkenal Namanya Seseorang Jika Terlalu Terkenal Tanpa Bisa Dihindarkan Pasti Mengalami Banyak Kemas Gulan Yang Tidak Perlu Jika Dia Mau Terlepas Sepenuhnya Dari Kemas Gulan Semacam Ini Care Yang Paling Tuntas Hanya Satu Yakni Mati Masalahnya Ialah Apakah Dia Benar-Benar Mati Atau Mati Bohongan Yang Tua Menghela Nafas Prinsip Ini Dia Tentu Mengerti Mungkin Dia Jauh Lebih Mengerti Dibanding Kebanyakan Orang Di Dunia Ini Setiap Kerutan Di Kulit Wajahnya Adalah Jerjak Kehidupan Sekalipun Ada Beberapa Yang Dikoreskan Oleh Meta Golok Tajam Akan Tetapi Masih Belum Sedalam Ukiran Lekuk Wajah Dari Asam Getir, Darah, Dan Air Meta Pengalaman Hidup Yang Pernah Dilewatinya Jika Teorimu Bisa Ditegakkan Maka Orang Semacam Culiuk Siang Yang Mendapatkan Kesempatan Demikian Bisa Melewatkan Sisa Hidupnya Dengan Santai Mencoba Melakukan Sesuatu Yang Sejak Dulu Ingin Dikerjakan Namun Masih Belum Juga Sempat Dikerjakannya Selama Ini Dia Akan Hidup Santai Dan Tanpa Khawatir Serta Mas Gul Yang Tua Menghela Nafas Dalam Helaan Nafas Itu Penuh Dengan Rasa Kagum Jika Seseorang Bisa Mati Dengan Kera Demikian Maka Masih Adakah Masalah Lain Lagi Yang Bisa Membuatnya Hidup Kembali Ada? Jawab Seng Remaja Dengan Ada Pasti Cepat Atau Lambat Selalu Terjadi Karena Setiap Orang Sepanjang Hidupnya Pasti Pernah Melakukan Beberapa Pekerjaan Yang Sesungguhnya Tidak Diinginkannya Terutama Jika Orangnya Sejenis Syuk Siang Si Oh Oh Ada Yang Tidak Patut Dikerjakan Dan Ada Juga Yang Pantas Dilakukan Setiap Orang Dalam Sepanjang Hidupnya Akan Selalu Mengerjakan Beberapa Pekerjaan Yang Dia Sendiri Tidak Suka Melakukannya Dengan Kera Demikian Saja Hidupnya Baru Berarti Siapa Yang Mengatakan Begini Kau Yang Mengatakannya Sejak Kau Mengatakannya Pertama Kali Kepadaku Aku Belum Pernah Melupakannya Apalagi Kau Sudah Mengatakannya Kepadaku Entah Sudah Berapa Kali Ini Pun Bukan Sekedar Romong Kosong Tidak Menentu Ini Pun Juga Pelajaran Yang Didapatkan Dari Pengalaman Entah Berapa Kali Menjalani Penderitaan Yang Menyakitkan Setiap Kali Mengucapkannya Selalu Memberikan Perasaan Yang Tidak Sama Perasaan Yang Mengatakan Berbeda Perasaan Pendengarnya Juga Tidak Sama Yang Tua Tersenyum Pahit Cuma Senyum Pahit Akan Tetapi Dia Masih Juga Bertanya Karena Bertanya Adekalanya Juga Menjadi Pendidikan Karena Dengan Kalimat Yang Kau Jadikan Jawaban Selalu Semakin Sulit Dilupakan Jika Dibandingkan Dengan Yang Dipaksakan Orang Lain Untuk Diingat-Ingat Jika Sajat Syuk Siang Si Betul-Betul Belum Mati Dan Sedang Menjalani Semacam Kehidupan Yang Sudah Lama Didambakannya Coba Kau Katakan Di Dunia Ini Apakah Masih Ada Sesuatu Yang Bisa Memaksa Dia Balik Kembali Ke Dunia Yang Hau Kita Bahkan Boleh Berandai-Andai Menghayalkan Dia Sedang Berlayar Menumpang Perahu Layarnya Yang Cepat, Ringan, Nyaman, Dan Cantik Mewah Itu Sedang Menelusuri Danau Dan Lautan Dan Sedang Menyelami Nikmatnya Madu Kasih Tian'er Belayan Sayang Rongrong Dan Harum Wanginya Hang Siu Sekarang, Bahkan Mungkin Sekali Dia Sudah Tiba Di Persia Menjadi Tamu Kehormatan Dari Kerajaannya Sedang Bersandar Miring Di Atas Permadani Yang Empuk Dan Tebal Seperti Di Atas Awan Di Angkasa Sedang Mengecap Anggur Wangi Dalam Satu Gelas Kristal Dari Batu Bulan Menyandari Bau Rongrong Dengan Lembut Menyentuh Tangan Tian'er Dan Hang Siu Sedang Menikmati Irama Dan Getaran Unik Yang Aneh Pada Otot Perut Para Penari Perut Dan Persia Dalam Keadaan Ini, Masih Ada Apa Lagi Yang Bisa Mendorong Dia Kembali Kedalam Rangkaian Pembunuhan Beringas Dalam Hujan Darah Dan Di Bawah Angin-Angir Dendam Kesumat Dunia Jiangu Ada, Kata Seng Remaja Pasti Masih Ada, Dia Mengucapkan Dengan Semakin Pasti Setiap Insan Pasti Harus Membayar Harga Untuk Sesuatu Hal Tertentu Jika Dia Tidak Mengerjakan Itu, Maka Dia Bukan Lagi Orang Jenis Itu Dan Dia Tidak Layak Lagi Jadi Orang Itu Kau Maksudkan Perkara Apa Saja Kesetia Kawanan Dan Persahabatan Kekal Yang Selamanya Tidak Pernah Berubah Di Antara Kawan Janji Setia Yang Tidak Pernah Berubah Sejak Sekali Di Ucapkan Mulutnya Semacam Rasa Sesal Dan Berhutang Budi Yang Lahir Dari Kedalaman Hati Sanuberi Sikap Seng Remaja Begitu Bersungguh-sungguh Sehingga Mendekati Rintihan Masih Ada Semacam Lagi, Yakni Cinta Kasih Dua Insan Yang Sehidup Semati Tidak Akan Pernah Susut Berubah Seng Remaja Ini Lupa Mengutarakan Semacam Perkara Lain, Yakni Lupa Mengucapkan Cinta Kasih Keluarga Darah Lebih Kental Dari Air Cinta Kasih Keluarga Selamanya Adalah Satu Perasaan Manusia Yang Paling Tebal Dan Dalam Dasarnya Juga Merupakan Satu Perasaan Yang Paling Disanjung Dan Paling Dihormati Dalam Ajaran Moral Dan Etika Seng Remaja Tidak Mengungkapkan Semacam Perasaan Yang Paling Mulia Ini Hanya Karena Dia Sama Sekali Belum Bisa Memahami Dengan Baik Betapa Dalam Dan Agung Perasaan Manusia Karena Sejak Lahir Dia Adalah Anak Yatim Piatu Yang Sudah Dibuang Dalam Selokan Kotor Yang Tua Mengerti Jelas Perasaan Seng Remaja, Karena Itu Dia Hanya Berkata, Aku Pun Punya Banyak Teman Yang Sangat Mengutamakan Perasaan Dalam Persahabatan, Ada Teman Yang Mengutamakan Perasaan Berbakti Kepada Orang Tua, Ada Teman Yang Mengutamakan Cinta Kepada Kekasih, Ada Teman Yang Mengutamakan Perasaan Kesetia Kawanan, Kata Yang Tua, Tempat Mereka Mengutamakan Perasaan, Juga Merupakan Titik Lemah Mereka, Betul, Kata Seng Remaja Yang Diberatkan Perasaan Hati, Bahkan Bisa Membuat Batuan Logam Pecah, Atau Disebutkan Dalam Kalimat Lain, Asal Saja Orang Lain Memiliki Satu Bagian Rasa Cinta, Juga Akan Sama Saja, Bisa Membelahatinya Menjadi Dua Belahan Yang Berlainan, Ungkapan Yang Bagus Sekali, Yang Tua Memuji Dengan Tulusnya. Kau Mengungkapkannya Dengan Bagus Sekali, Alasan Ksi Yang Si Bisa Menjadi Ksi Yang Si, Guru Harum, Karena Dia Mempunyai Rasa Cinta Kasih, Kata Seng Remaja. Dia Punya Cinta Kasih, Oleh Karena Dia Bisa Mencintai Orang Lain Dengan Hati Yang Tulus, Dan Karena Itu Pula, Orang Lain Bisa Mencintai Dirinya Dengan Tulus, Di Dalam Batas Waktu Sumpit Selebar Rambut Dalam Pertempuran Mati Hidup Sekalipun, Acap Kali Dia Juga Harus Mengandalkan Kepada Rasa Cinta Kasihnya Yang Tulus Terhadap Kehidupan Makhluk, Sehingga Mampu Meluluh Lantakan Tekad Dan Semangat Lawan, Sehingga Mengubah Kekalahan Menjadi Kemenangan, Prinsip Ini Semakin Sulit Dimengerti, Tapi Yang Tua Juga Sudah Memahaminya. Seseorang Yang Tidak Memiliki Perasaan Cinta Kasih, Bagaimana Mungkin Bisa Menjadi Orang Yang Memiliki Rasa Percaya Diri, Seseorang Yang Bukan Seorang Yang Memiliki Rasa Percaya Diri, Bagaimana Bisa Menjadi Pemenang? Nada Suara Seng Remaja Juga Menunjukkan Penuh Rasa Percaya Diri. Kalau Mau Membuat Culi Uksi Yang Hidup Kembali, Sudah Barang Tentu Juga Hanya Bisa Dengan Memakai Satu Kata Cinta Untuk Memotivasi Dirinya, Dia Menatap Yang Tua Dengan Tajam. Pengutamaan Cinta Kasih Seseorang, Justru Adalah Letak Titik Lemahnya, Akan Tetapi Jika Ada Orang Bertanya Kepadaku Di Mana Letak Titik Berat, Cinta Kasih Siang Si. Saya Tidak Bakal Bisa Menjawabnya, Karena Cinta Kasihnya Ada Di Mana-Mana, Yang Tua Terdiam. Dalam Sekejap Ini, Mimik Wajahnya Mendadak Menjadi Sangat Serius, Bukan Saja Serius, Malahan Juga Mengandung Rasa Hormat Yang Tebal. Dia Mendadak Menyadai Anak Muda Yang Berada Di Hadapannya Sudah Menjadi Dewasa. Yang Kau Maksudkan, Ialah Ingin Mengatakan Bahwa, Di Dunia Jianghu Ada Sebagian Orang Yang Sangat Takut Menghadapi Ciu Liu Xiang, Terus Tidak Mau Percaya Bahwa Ciu Liu Xiang Memang Betul-Betul Sudah Mati, Yang Tua Merangkum Pendapat Seng Remaja. Untuk Membuktikan Segi Ini, Mereka Bahkan Tidak Sayang Untuk Menerjunkan Sejumlah Besar Tenaga Orang Dan Material, Membentuk Sebuah Organisasi Rahasia, Untuk Melaksanakan Suatu Rencana Yang Dibuat Dengan Sangat Tuliti, Betul, Kata Seng Remaja. Maksudku Memang Seperti Ini, Untuk Mengerjakan Rencana Ini, Pertama, Sudah Barang Tentu Harus Menemukan Seseorang Yang Ciu Liu Xiang Tidak Bisa Tidak Harus Menolongnya, Menempatkan Dirinya Dalam Posisi Yang Sangat Berbahaya, Tidak Salah, Akan Tetapi Kalaupun Ciu Liu Xiang Belum Mati, Juga Sudah Mengundurkan Diri Dari Dunia Jianghu, Lalu Bagaimana Membuatnya Mengetahui Ada Seorang Sahabatnya Yang Paling Akrab Sedang Berada Dalam Tempat Bahaya Yang Tua Menjawab Sendiri Pertanyaan Ini. Untuk Memastikan Ciu Liu Xiang Mengetahui Masalah Ini, Sudah Barang Tentu Harus Membuat Masalah Ini Menjadi Kegemparan Besar Di Dunia Jianghu, Pertempuran Antara Jiangnan Burong Dan Tidak Laoban, Kedua Belah Pihak Sama-sama Membawa Pendekar Berani Matinya Mendatangi Daerah Perbatasan Yang Sangat Jauh, Membuat Orang Satu Kota Meninggalkan Rumahnya Untuk Menghindari Bencana Celaka, Pertempuran Ini Sebelum Dilakukan Menjadi Pertempuran Sudah Menjadi Kegemparan Besar, Karena Itu, Kau Menganggap Aksi Mengat Malam Terbang Ini Sendiri, Sepenuhnya Memenuhi Syarat-Syarat Semacam Ini, Ya, Kata Seng Remaja Tegas, Aku Mutlak Yakin Seluruhnya Sangat Sesuai, Akan Tetapi Aku Masih Memiliki Satu Pertanyaan Lagi, Oh Kabar Angin Yang Menyebar Di Dunia Jianghu, Semua, Mengatakan Kematian Syuk Siang Si, Disebabkan Oleh Siasat Jahat Yang Diotaki Oleh King Chang Gong Zi Selaku Patriark, Kepala Keluarga Besar, Marga Murong, Murong King Chang Mempergunakan Adit Misanya Linhuan Yeu Yang Kecantikannya Tidak Ada Duanya, Memerangkap Syuk Siang Si Kedalam Suatu Jurang Jahanam Derita Nestapa Yang Hina Di Dalam Kegelapan Yang Tidak Terpulihkan Dengan Laksaan Kalir Reinkarnasi, Sama Dengan Neraka Jahanam, Sehingga Tokoh Legendaris Yang Belum Pernah Terkalahkan Itu, Tidak Ada Pilihan Lain Lagi, Selain Mati, Omongan Serupa Ini Sudah Bukan Lagi Menjadi Kabar Burung Di Kalangan Dunia Jianghu Saja, Tapi Sudah Menyebar Sehingga Menjadi Bahan Pembukaan Bagi Para Pencerita Dan Para Kritikus Buku Cerita Cerita Ini Seng Remaja Tentu Juga Tahu, Maka Yang Tua Menanyainya, Jika Murong Dan Ksi Yang Si Punya Serangkaian Hubungan Budi Dan Denam, Lalu Mengapa Pula Ksi Yang Si Masih Mau Menolong Murong Generasi Yang Sekarang Seng Remaja Termangu, Selang Lama Dia Baru Berkata, Ksi Yang Si Adalah Orang Yang Sentimental, Dan Dia Milik Orang Banyak Dia Menjadi Idola Masyarakat Umum Jika Dikatakan Sepanjang Hidupnya Hanya Memiliki Satu Orang Perempuan, Hal Itu Mustahil, Juga Tidak Masuk Akal Seng Remaja Menggaris Bawahi, Jika Dikatakan Dalam Sepanjang Hidupnya Dia Cuma Punya Satu Orang Perempuan Saja, Paling Sedikit Aku Akan Menganggap Dia Tidak Layak Menjadi Tsyuk Si Yang Si, Dia Tidak Menjawab Pertanyaan Yang Tua, Malah Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Topik Yang Sedang Mereka Diskusikan, Anehnya Yang Tua Malah Mau Mendengarkan Perkataannya Dengan Hati Yang Tenang. Orang Semacam Ini Barangkali Perasaannya Sudah Kaku Mempeku, Akan Tetapi Kalau Dia Suatu Ketika Betul-Betul Jatuh Cinta Kepada Seorang Perempuan, Mungkin Sekali Cintanya Juga Jauh Lebih Mendalam Dibandingkan Orang Lain, Seng Remaja Menjawab Dengan Hambar, Perasaan Orang Semacam Ini, Aku Bisa Memahami, Yang Tua Memandangi Dirinya, Sinar Matanya Membawa Nada Kesedihan, Juga Mengandung Senyuman. Belakangan Ini, Kau Sepertinya Semakin Hari Semakin Banyak Mengerti Masalah, Seng Remaja Juga Ikut Tertawa, Dalam Nada Tawanya Terselip Sedikit Rasa Duka. Kupikir Setiap Orang Juga Demikian, Seng Remaja Berkata Sendu. Waktu Berlangsung Cepat, Sekelebat Sudah Lenyap, Mendapatkan Seorang Sahabat Dalam Hati, Matipun Tidak Akan Menyesal, Katanya Lagi, Kupikir Si Yang Si Tentu Juga Begini, Oleh Karena Itu, Sekalipun Dia Harus Mati Karena Lin Huan Yeu, Juga Sedikit Pun Tidak Menyesal, Apalagi Lin Huan Yeu Setelah Beberapa Waktu Dia Menghilang, Juga Ikut Meninggal, Yang Diucapkan Setawar Air Musim Gugur, Kandungan Perasaannya Justru Sekental Madu Di Musim Semi. Seorang Perempuan Sangat Jelita Yang Diperalat Oleh Orang Lain, Dipaksa Melakukan Suatu Pekerjaan Oleh Penolongnya, Yang Dirinya Sebetulnya Sama Sekali Tidak Suka Mengerjakannya, Sudah Barang Tentu Tahu Di Dalam Hati Sanuberinya, Satu-Satunya Kekasih Dan Kesatria Pujaan Hatinya Telah Memasuki Jalan Kematian Oleh Karena Pekerjaan Yang Dilakukannya Ini Dan Bagaimana Dia Bisa Bertahan Hidup Lebih Lanjut. Ini Bukannya Sebuah Cerita Romantis Yang Penuh Hayal, Juga Bukan Untuk Diceritakan Kepada Para Remaja Putra Dan Remaja Puteri Yang Masih Sensasional. Ini Urusan Orang-Orang Dunia Jianghu. Orang Dunia Jianghu Itu Orang Yang Bagaimana? Dikatakan Dari Salah Satu Sudut Masalah, Mereka Mungkin Tidak Boleh Dikatakan Sebagai Satu Jenis Manusia, Karena Mereka Berpikir Dan Berperilaku Berbeda Dengan Orang Lain. Riwayat Hidupnya Seperti Awan Megah Yang Melayang Di Angkasa, Tepat Seperti Daun Rontok Yang Terbang Tertiup Angin, Seperti Rumput Bebek Yang Mengambang Di Pemukaan Air, Apapun Tidak Bisa Dipegang, Apapun Tidak Punya, Bahkan Akar Pun Tidak Punya Yang Mereka Punyai Hanya Darah Sekujur Badan, Darah Yang Panas. Mereka Memandang Ringan Hidup Mati, Setia Kawan Dan Setia Janji, Untuk Satu Kalimat, Apapun Bisa Mereka Kerjakan. Di Dalam Batu Hati Mereka, Perkara Kematian Syuliuks Yang Ini, Sama Sekali Bukanlah Suatu Cerita Romantis Saja, Melainkan Merupakan Tragedi Menyakitkan Yang Tidak Bisa Dilukiskan Dengan Care Apapun, Sama Halnya Dengan Sebuah Cambuk Dilecutkan Pada Landasan Hati Orang. Tidak Ada Satu Hari Yang Tenang Tenteram, Tidak Ada Satu Hari Yang Boleh Dilalui Seperti Yang Telah Dipikirkannya. Tidak Ada Satu Hari Yang Bisa Memperkenankan Kau Melewatinya Dengan Tenang Tenteram Bersama Orang Yang Kau Cintai, Juga Tidak Ada Satu Hari Yang Memperkenankan Kau Melakukan Suatu Pekerjaan Yang Mau Kau Lakukan Sendiri. Bagaimana Selanjutnya? Selanjutnya Ialah Mati. Jika Mujur, Kau Bisa Mencapai Puncak Tinggi, Waktu Itu, Setiap Orang Akan Menghendaki Kau Mati, Tanpa Memilih Memakai Care Apapun Juga, Dengan Seribu Satu Akal Berupaya Membuatmu Mati. Jika Kurang Mujur, Sejak Awalkah Sudah Menjadi Orang Mati. Sekalipun Chuliuks Yang Juga Tidak Terkecuali, Apalagi Orang Lain. Kemudian Orang Jiyang Hu Mulai Bersedih Hati, Bahkan Orang-Orang Dunia Jiyang Hu Yang Paling Belak-Belakan Sekalipun Akan Ikut Berduka. Bahkan Musuh Bebu Yutan Chuliuks Yang Pun Tidak Terhindar Menjadi Sangat Berduka Karena Dia Itu, Dan Menganggap Lin Huan Yeu Sebagai Seorang Perempuan Semacam Elarkala Jengking. Hanya Seorang Chuliuks Yang Sendiri Yang Terkecualikan. Karena Mereka Bukan Saja Saling Mencintai, Malah Saling Memahami, Karena Itu Ketika Lin Huan Yeu Menjelang Ajal Juga Berkata, Jika Dia Masih Hidup, Pasti Bisa Memaafkan Diriku, Tidak Peduli Perkara Apapun Yang Sudah Ku Lakukan Terhadapnya. Dia Tentu Memaafkan Diriku, Karena Dia Pasti Tahu Bagaimana Perasaan Hatiku. Bahwa Jika Segala Sesuatu Hanyalah Kepalsuan, Perasaan Cinta Kasihku Terhadap Dia Pasti Dan Bukan Palsu, Apa Yang Dikatakannya Juga Tidak Palsu. Di Dunia Ini Apakah Masih Ada Hal Lain Yang Lebih Nyata Daripada Kematian? Siang Si Tentu Akan Menolong Murong, Hanya Karena Murong Generasi Sekarang, Dipungut Dan Keluarga Margalin, Kata Seng Remaja. Keluarga Lin Dan Murong Ada Hubungan Misan. Dan Murong Generasi Sekarang Masih Saudara Misan Segaris Dengan Lin Huan Ye Yu. Pada Suatu Malam, Sekitar Bulan Purnama, Adalah Hari Raya Senja Musim Semi, Di Dalam Sebuah Pondok Kayu Di Kejauhan Gunung. Ada Dua Orang, Di Antara Keduanya Tidak Ada Sesuatu Apapun Juga, Cuma Belayan Kasih Sayang Yang Lembut Namun Kental. Justru Tepat Pada Hari Itu, Ciu Liu Xiang Pernah Memberitakunya, Bahwa Ciu Liu Xiang Bersedia Melakukan Segala Apapun Untuk Dia. Dia Cuma Mau Ciu Liu Xiang Melakukan Satu Perkara Saja. Dia Menghendaki Ciu Liu Xiang Memperhatikan Adiknya. Dia Adalah Satu-Satunya Saudaraku Di Dunia Ini, Ku Harap Kau Bisa Memperlakukan Dia Sebaik-Baiknya, Asalkan Kau Masih Hidup, Jangan Kau Biarkan Dia Sampai Mengalami Penghinaan Dan Perlakuan Buruk Dari Orang Lain. Asalkan Kau Berjanji Memenuhi Perkara Ini, Mati Atau Hidup Pun Aku Akan Berterima Kasih Kepadamu, Ciu Liu Xiang Menyetujuinya. Dengan Adanya Satu Kalimat Ini, Maka Selamat Ciu Liu Xiang Masih Hidup, Bagaimana Bisa Membiarkannya Sampai Mati Di Tangan Orang Lain? Setelah Diposisikan Mati, Malah Hidup Kembali, Dengan Kalimat Ini Diungkapkan Perkara Ini, Sekalipun Terasat Kurang Sesuai, Tapi, Juga Terkandung Maksud Lebih Mendalam, Yang Tua Menghela Nafas. Dalam Keadaan Demikian, Agaknya Si Yang Si Cuma Bisa Hidup Kembali, Semestinya Memang Begitu, Dengan Begitu Tak Diragukan Lagi Rencana Ini Sudah Berhasil Tanya Yang Tua. Kalaupun Berhasil, Juga Akan Diremahkan Oleh Generasi Kemudian, Mengapa Karena Dia Terlalu Kejam? Kejam Kata Yang Tua. Tentara Yang Berebut Kemenangan, Tak Ada Yang Tidak Memakai Care Yang Ekstrim, Kapan Kau Pernah Melihat Ada Orang Dalam Peperangan Yang Tidak Kejam? Yang Kau Maksudkan Bukan Yang Demikian Ini Seng Remaja Berkomat Kamit. Maksudku Ialah, Rencana Ini Bukan Saja Kejam Telengas, Bahkan Sepenuhnya Sudah Kehilangan Sifat Kemanusiaannya Dia Menambahkan Dengan Tekanan, Dilihat Dari Kulitnya, Seolah-olah Rencana Ini Sangat Rasional Dan Anggun Beradab, Tapi Sesungguhnya Zalim Kejam Tiada Taranya, Hanya Orang Yang Sudah Sama Sekali Kehilangan Sifat Kemanusiaannya, Baru Bisa Mengerjakan Pekerjaan Serupa Ini, Berturut-Turut Dia Pergunakan Kata-Kata Kejam, Telengas Dan Zalim Kejam, Ketiga Kata Sifat Untuk Menerangkan Perkara Ini, Malah Mulutnya Sudah Menjadi Putih Oleh Kemarahannya. Yang Paling Mengerikan Dalam Rencana Ini Ialah, Bahwa Orang-Orang Yang Mati Dalam Rencana Kali Ini, Semua Adalah Korban Yang Tidak Bersalah, Bahkan Sama Sekali Tidak Tahu Apa Yang Terjadi, Kata Seng Remaja. Mereka Semula Hanya Untuk Suatu Kesetia Kawanan Dunia Jianghu Melakukan Suatu Pertempuran Bagi Nama Baik Dan Kehormatan, Kalau Mati Pun Tidak Disayangkan. Jika Mereka Tahu Bahwa Mereka Sesungguhnya Hanya Sekumpulan Alat Yang Dipakai Untuk Suatu Tujuan, Aku Yakin Mereka Pasti Tidak Mati Dengan Metle, Terpenjam, Seng Remaja Dengan Pedih Melanjutkan Berkata, Dalam Metu Dan Hati Orang-Orang Dunia Jianghu, Masalah Ini Sangat Penting, Aku Mengerti, Suara Yang Tua Juga Menjadi Sangat Berat. Apalagi Nyingca Kiyohau, Kiyohau, Bulu Hewan Musim Rontok, Liu Xian Seng, Kematiannya Sungguh Membuat Kita Sangat Sedih, Liu Xian Seng Sudah Barang Tentu Harus Mati, Jika Dia Tidak Mati, Dan Jika Dia Berhasil Memecahkan Kepompong, Maka Semua Aksi Nengat Malam Terbang Ini, Akan Mengalami Kegagalan Total, Bahkan Permatur. Akan Tetapi Aksi Kali Ini, Yang Dinamakan Aksi Nengat Malam Terbang, Maka Hasil Akhirnya Juga Sudah Ditakdirkan Sejak Awal. Nengat Terbang Menyergap Nyalah Api, Cuma Mati. Liu Xian Seng Adalah Nengat Malamnya, Karena Itu, Sudah Barang Tentu Liu Xian Seng Juga Hanya Bisa Mati. Orang Yang Mati Tidak Bakal Tahu Seluk Beluk Di Dalamnya, Sudah Barang Tentu Semakin Tidak Bisa Memberitahu Orang Lain Tentang Seluk Beluk Aksi Penyerangan Itu, Karena Itu Kejadian Ini Serta Perkembangan Terakhirnya, Hanya Jatuh Ke Bahu Orang Yang Belum Mati. Dia Sebetulnya Juga Adalah Perencana Keseluruhan Kejadian. Di Kolong Langit Ini, Apakah Masih Ada Kejadian Lain Yang Lebih Sulit Dimengerti Orang? Karena, Jika Aksi Gerakan Itu Betul Berhasil, Bagi Dia, Justru Sebaliknya, Mutlak Gagal, Aksi Gagal, Bagi Dia Baru Betul-Betul Berhasil, Gagal Total Malahan Sukses Total, Kematian Baginya Malah Menjadi Keberhasilan Terbesar. Dalam Kejadian Kali Ini, Masih Ada Dua Orang Yang Sangat Penting Lainnya, Kita Sepertinya Telah Melupakan Dia, Kata Seng Remaja. Yang Dia Maksudkan Sudah Barang Tentu Adalah Kedua Orang Gadis Yang Berjubah Panjang Putih, Bercadar Putih, Yang Terus Menyertai Dan Berada Di Samping Murong. Terlebih Lagi Ksiaosu, Ksiaosu Yalah Susu, Dari Margasu, Namanya Juga Su, Yakni Yang Mendamping Liu Ksianseng Melakukan Penyergapan Terhadap Jaring-Jaring Sutera. Orang Yang Hendak Menghabisi Nyawa Liu Ksianseng. Dia Memang Bidak Catur Tersembunyi, Seng Remaja Menjelaskan Untuk Dirinya Sendiri Sudah Barang Tentu Murong Sangat Memahami Liu Mingkyu, Maka Terlebih Dahulu Mengatur Kedua Orang Itu Berada Di Sampingnya, Karena Dia Yakin Liu Mingkyu Pasti Dapat Membedakan Kemampuan Terpendam Mereka Itu, Ini Hanya Sebagian Saja Dari Alasan Mengapa Murong Menempatkan Mereka Berdua Di Sampingnya, Tidak Peduli Bagaimanapun, Ketika Liu Ksianseng Melakukan Serangan Mendadak Terhadap Jaring-Jaring Sutera, Betul Saja Dia Memilih Susu Menjadi Partnernya, Kata Seng Remaja. Karena Sekalipun Liu Ksianseng Mampu Mengamati Jelas Adanya Bulu Binatang Di Musim Gugur, Tapi Dia Tidak Bisa Memperkirakan Justru Orang Terdekat Di Samping Murong, Yang Bisa Menjadi Pembunuh Yang Mematikannya, Karena Tidak Bisa Memperkirakan, Maka Ksia Osu Bisa Menjadikannya Mati, Benar, Orang Semacam Liu Mingkyu, Pada Dasarnya Tidak Mungkin Ada Semacam Keadaan Tidak Terpikirkan Padanya, Sebab Dia Pada Dasarnya Tidak Pernah Percaya Siapapun, Sebab Tidak Peduli Di Dalam Mati Dan Hati Para Tokoh Jiang Hou Yang Manapun, Bagaimanapun Tidak Akan Terpikir, Bagaimana Suatu Aksi Yang Direncanakan Sangat Cermat Dan Teliti, Bisa Punya Tujuan Untuk Kalah, Dan Bukannya Mencapai Kemenangan, Seng Remaja Menghela Nafas. Aksi Sekali Ini, Dengan Tepat Bisa Dikatakan Untuk Menulis Kembali Perubahan Dalam Sejarah Dunia Jianghu, Akan Tetapi, Tak Peduli Di Bawah Keadaan Macam Bagaimanapun, Mau Membunuh Liu Mingkyu Tetap Merupakan Suatu Kesulitan, Sedangkan Yang Namanya Susu Secara Pribadi Masih Sangat Memiliki Persyaratannya. Membunuh Seorang Jagowan, Persyaratannya Adalah Kecepatan Dan Kesempatan. Harus Bisa Di Dalam Sekejap Menggenggam Kesempatan Yang Sekelebat Telah Lenyap. Untuk Kedua Persyaratan Ini Diperlukan Pelatihan Yang Sangat Keras. Semacam Pelatihan Yang Hanya Bisa Dilakukan Oleh Pembunuh Yang Sangat Profesional. Gadis Muda Seumur Susu, Apakah Bisa Menjadi Orang Seperti Ini Harusnya Ya, Jawab Yang Tua. Mau Melatih Seorang Pembunuh Yang Bisa Melakukan Pembunuhan Sampai Mati Dalam Waktu Sekejap, Perlu Dimulai Sejak Dia Berusia Sangat Muda, Kadangkala, Dimulai Sejak Sebelum Lahir, Hal Ini, Aku Makin Tidak Mengerti, Yang Mananya Dia Tidak Lenyap, Hanya Sementara Terlepas Dari Aksi Kali Itu, Adakah Kau Mendengar Cinta Tentang Dirinya Aku Pernah Mendengar, Jawab Seng Remaja. Katanya Setelah Mencapai Serangkaian Sukses, Dia Mendadak Jatuh Pingsan, Betul, Seorang Pembunuh Yang Lama Terlatih, Seharusnya Sudah Mempunyai Tekat Yang Sangat Kukuh Tegar, Bagaimana Bisa Terjadi Dia Jatuh Pingsan Karena Dia Mendadak Melihat Satu Wajah, Kata Yang Tua. Dia Bermimpit Pun Tidak Pernah Memikirkan, Dia Dalam Hidup Kali Ini Bisa Melihat Wajah Ini, Dan Semakin Tidak Terpikirkan Wajah Ini Bisa Dalam Waktu Sekejap Saja Mendadak Muncul Di Hadapannya, Wajah Ini Berujud Wajah Yang Bagaimana? Mengapa Bisa Membuatnya Begitu Tergetar? Wajah Ini Wajah Milik Siapa? Sangat Buruk? Sangat Aneh? Sangat Jahat? Atau Sangat Cakep Dan Rupawan? Sebuah Wajah Yang Sangat Rupawan Sangat Cakep, Apakah Betul Bisa Seringkah Membuat Orang Jatuh Pingsan? Tidak Peduli Bagaimana Seseorang Jatuh Pingsan Oleh Sesuatu Keterkejutan, Tentu Ada Waktu Dia Bangkit Sadar, Bagaimana Susu Bisa Lenyap Dalam Waktu Begitu Pendek? Sekarang Apakah Dia Hidup Ataukah Dia Mau? Ataukah Sudah Dibawa Pergi Oleh Orang Itu? Riwayat Hidup Kedua Susu Dan Ksyu Ksyu, Tak Diragukan Lagi, Sangat Misterius Dalam Aksi Kali Ini Peran Mereka, Tak Diragukan Lagi, Sangat Penting Siapa Latar Belakang Pribadinya, Dan Peran Apa Yang Dilakukan, Sebetulnya Peran Yang Bagaimana? Masih Ada Satu Lagi Hal Yang Sangat Aneh, Hal Apa Jika Dikatakan Mereka Selalu Memakai Cadar Kain Putih, Apakah Tidak Menginginkan Orang Lain Melihat Wajah Mereka Yang Sesungguhnya, Ini Sama Sekali Tidak Masuk Akal, Mengapa Karena Mereka Sama Sekali Belum Pernah Tampak Di Dunia Jianghu, Dan Pokoknya Tidak Ada Orang Yang Mengenali Mereka Juga, Sang Remaja Berkata. Yang Semakin Membuat Orang Tidak Habis Berpikir, Mengapa Mereka Senantiasa Memakai Semacam Pakaian Putih Yang Lurus Itu? Menutupi Bentuk Badannya Sendiri, Yang Ini Aku Mengerti, Oh Oh Oh, Mereka Berbuat Begitu, Hanya Untuk Kepentingan Burong, Kata Yang Tua. Karena Wajah Mereka Luar Biasa Cantik, Badannya Sangat Memikat, Tidak Peduli Menghadapi Lelaki Yang Manapun, Selalu Menjadi Semacam Daya Pikat Yang Tidak Bisa Dilawan, Akan Tetapi Aku Tahu Sebagian Lelaki Menyukai Daya Pikat Semacam Ini, Kata Seng Remaja. Daya Pikatnya Semakin Besar, Semakin Membuat Orang Bergembira, Benar, Sebagian Terbesar Lelaki Juga Demikian, Bahkan Kita Boleh Mengatakan, Setiap Lelaki Semua Sama Demikian, Kata Yang Tua. Tapi Murong Terkecuali, Mengapa Yang Tua Menghela Nafas, Karena Sekalipun Dia Juga Lelaki Cakap Yang Menggetarkan, Lelaki Yang Menjadi Naga Dan Burung Phoenix, Cuma Sayang Sekali, Saat Ini Rembulan Musim Gugur Sudah Bulat, Murong Masih Duduk Tenang Di Jalan Yang Panjang Itu, Seolah-olah Sedang Duduk Di Tengah Kebun Dan Berkumpul Dengan Keluarga Menikmati Pemandangan Rembulan. Aida Laoban Memperhatikan Dia, Mendadak Menghela Nafas Berturut-Turut. Tidak Peduli Bagaimanapun Juga, Kau Sesungguhnya Seorang Lelaki Pemberani, Dan Orang Yang Sepertimu, Sudah Semakin Sedikit Di Dunia Jianghu, Murong Terdiam. Apalagi Kau Sesungguhnya Bukan Orang Dari Keluarga Murong, Antara Aku Dan Kau, Tidak Pernah Ada Dendam Kesumat Langsung, Kata Aida Laoban. Aku Pun Bukan Jenis Orang Yang Gemar Melakukan Pembunuhan, Murong Mendadak Bertanya, Apa Yang Kau Maksudkan Dengan Ini, Yang Kau Maksudkan Hanya Untuk Mengatakan, Belum Tentu Aku Harus Membunuhmu, Kata Tidak Laoban. Aku Cuma Memerlukanmu Memberikan Sedikit Muka Kepadaku, Murong Juga Menatap Dia Lama Sekali, Kemudian Menghela Nafas Apakah Kau Tidak Tau Bahwa Jiangnan Murong Sejak Dulu Tidak Pernah Memberikan Muka Kepada Orang Lain, Apakah Kau Betul-Betul Ingin Mati Tawar Murong Berkata, Lahir Untuk Apa? Mati Pun Bagaimana Karena Marahnya Tidak Laoban Jadi Tertawa Keras Sekali. Yang Disayangkan Mati Itu Pun Bukan Hal Mudah, Jika Aku Sengaja Tidak Membiarkanmu Mati, Terus Kau Bisa Apamurong Juga Menghela Nafas. Aku Tidak Bisa Apa-Apa, Akan Tetapi, Dia Tidak Menghabiskan Kalimatnya, Di Jalan Yang Panjang Itu, Seolah-olah Ada Angin Segar Bertiup Lewat Dengan Lembutnya, Lemas Ringan Seperti Hujan Musim Semi. Akan Tetapi Waktu Angin Bertiup Lewat, Api Lampu Di Kedua Sisi Jalan Panjang, Mendadak Memancarkan Semacam Bunga Api Yang Aneh. Semacam Bunga Api Yang Panjang Dan Halus, Dilihatnya Bahkan Agak Mirip Dengan Bunga Anggrek Yang Mekar Di Tengah Malam Reduk. Warnanya Lampu Juga Berubah, Juga Mirip Dengan Bunga Anggrek Putih. Mendadak Sekali, Di Atas Jalan Yang Panjang Ini, Yang Wangi Bagaikan Ratusan Dan Ribuan Bunga Anggrek Mekar Bersama-sama. Wajah Taida Laoban Sudamarang Tentu Juga Berubah, Mengikuti Goyangnya Asap Dan Api, Sudah Mengalami Beberapa Macam Warna. Kemudian Badannya Mendadak Menjadi Mengejang Dan Mengerut, Seperti Dicekik Oleh Sebuah Tangan Yang Tidak Kelihatan Dalam Waktu Yang Sama, Juga Tidak Diketahui Dari Mana, Melompat Keluar Anak Kecil Berbaju Merah, Tangannya Memegang Pisau Kecil, Melompat Terjun Dari Angkasa, Sebuah Tangan Mencengkeram Sangat. Menggul Rambut Di Kepalanya, Dipotongnya Kepala Itu, Dijenjing Dan Langsung Lari, Cepatnya Mirip Jenis Setan, Sekejap Telah Menghilang. Sosok Tubuh Taida Laoban Masih Belum Roboh Sepenuhnya, Tapi Kepalanya Sudah Lengyap. Saat Ini Tepat Tengah Malam. Murong Tau Serangan Yang Betul-Betul Sudah Dimulai, Bahkan Yang Mutlak Sangat Fidel Mematikan, Tanpa Memberi Ampun, Tanpa Meninggalkan Nyawa. Suah Barang Tentu Dia Juga Tahu Siapa Orang Yang Mengerahkan Serangan Itu, Jika Mereka Sudah Mulai Turun Tangan, Bahkan Ayam Dan Anjing Juga Tak Tertinggal, Kumala Dan Batu Sama-sama Musnah, Tidak Peduli Lawannya Siapa. Mungkin Saja Orang Tua, Isteri Dan Saudara Semuanya Sama. Untuk Mencapai Maksud Tujuan, Bahkan Diri Mereka Sendiri Pun Boleh Dijadikan Korban. Murong Sangat Dalam Memahami, Bahwa Hidup Mati Dirinya Sudah Berada Di Antara Pinggiran Meti Golok. Jika Belum Ada Orang Menolong Dirinya, Cukup Dalam Waktu Sekejap, Darahnya Akan Munkrat 7ZHI, Bahkan Dia Bisa Menyaksikan Darah Yang Memancar Keluar Kemana-Mana. Itu Darahnya, Bukan Darah Orang Lain. Sekalipun Sama Berwarna Merah, Di Dalam Pandangan Matanya, Akan Hanya Satu Bidang Kutih Saja. Dalam Kondisi Ini Hanya Satu Orang Yang Bisa Menolong Dirinya, Apakah Dia Bakal Sempat Tiba Untuk Memberikan Pertolongan? Dia Tidak Terlalu Yakin, Siapapun Udah Bisa Yakin. Akan Tetapi Dia Sangat Percaya, Asalkan Orang Itu Masih Hidup, Sudah Pasti Akan Muncul Lu Untuk Menolong. Karena Dia Berhutang Sebuah Nyawa Kepada Mereka.